Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan, saya Varianti SPD, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMA Negeri 10 Tebu, Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi perakut baik tentang memahami kurikulum Merdeka melalui platform Merdeka Mengajar. Sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, bahwa ada 3 kurikulum yang dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan, yaitu kurikulum 2013 secara utuh, kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan kurikulum Merdeka. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang kurikulum Merdeka, berikut ini adalah beberapa istilah perubahan yang berlaku dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Bapak dan Ibu Guru, komponen kurikulum pada satuan pendidikan melaksana kurikulum Merdeka meliputi yang pertama struktur kurikulum, yang kedua capaian pembelajaran, yang ketiga pembelajaran dan asesmen, yang keempat penggunaan perangkat kajar, dan yang kelima adalah kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang kita kenal dengan KOSB. Struktur kurikulum pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu pembelajaran intrapurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Satuan pendidikan menambahkan muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik daerah. Satuan pendidikan dapat menambahkan muatan tambahan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran setara dengan K.I. dan K.D. pada keukulum 2013. Capaian pembelajaran dibagi menjadi enam fase, yaitu fase A untuk siswa kelas 1 dan kelas 2 SD, fase B untuk siswa kelas 3 dan kelas 4 SD, fase C untuk siswa kelas 5 dan kelas 6 SD, fase D untuk siswa kelas 7, 8, dan kelas 9 SD, fase E untuk siswa kelas 10 SFA, dan fase F untuk siswa kelas 11 dan kelas 12 SMA. Ada tiga perangkat ajar yang digunakan dalam kurikulum merdeka, yaitu model proyek penguatan profil pelajar Pancasila, modul ajar, dan buku teks. Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan atau KOSB merupakan kurikulum operasional yang dikembangkan di Satuan Pendidikan untuk pembelajaran yang dikembangkan dan dikelola oleh Satuan Pendidikan dengan mengacu kepada struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kurikulum Operasional yang dikembangkan menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik Satuan Pendidikan dan Daerah. Dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum operasional, Satuan Pendidikan sebaiknya melibatkan komite sekolah dan masyarakat. Ada tiga pilihan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka jalur mandiri yang bisa diaplikasikan oleh Satuan Pendidikan, yaitu Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. Pilihan Mandiri Belajar memberikan kebebasan kepada Satuan Pendidikan saat menerapkan kurikulum merdeka dengan menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum Satuan Pendidikan yang sedang diterapkan pada Satuan Pendidikan PAUD, kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Pilihan Mandiri Berubah memberikan keleluasaan kepada Satuan Pendidikan saat menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat kajar yang sudah disediakan oleh pemerintah pada Satuan Pendidikan PAUD, kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Pilihan Mandiri Berbagi akan memberikan keleluasaan kepada Satuan Pendidikan dalam menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri perangkat pembelajaran pada Satuan Pendidikan pada Jinjang PAUD, kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Untuk dapat lebih memahami tentang kurikulum merdeka, sekolah-sekolah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka melalui 3 opsi dapat memanfaatkan platform merdeka mengajar yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ada 2 cara yang bisa kita gunakan untuk dapat mengakses platform merdeka mengajar. Yang pertama, menggunakan gawai Android dengan menginstal aplikasi merdeka mengajar. Yang kedua, menggunakan laptop dengan menggunakan latman guru.kenerikru.go.id Berikut ini adalah tampilan beranda platform merdeka mengajar yang kita akses menggunakan laptop ataupun menggunakan gadget. Kita dapat menginstal aplikasi merdeka mengajar Kemdikbud Ristek pada gawai Android dengan mendownload aplikasi melalui Play Store dengan mengikuti langkah-langkah aplikasi sebagai berikut. Untuk dapat mengakses platform merdeka mengajar pada laptop, silakan Bapak dan Ibu ketikan guru.kenerikbud.go.id berikut ini adalah menu-menu yang tersedia pada platform merdeka mengajar. Semua menu ini bisa kita manfaatkan untuk lebih memahami tentang guru-guru merdeka. Terima kasih telah menonton! Untuk dapat lebih meningkatkan pemahaman kita tentang kurikulum merdeka, Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan pelatihan sendiri yang tersedia di dalam platform merdeka mengajar. Caranya, Bapak-Ibu cukup masuk dan login dengan menggunakan akun belajar yang sudah Bapak dan Ibu miliki. Ada beberapa topik pelatihan mandiri yang bisa Bapak dan Ibu ikuti pada platform merdeka mengajar, yaitu merdeka belajar, kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila, perencanaan pembelajaran, asesmen SMP, SMA, SMK, serta paket B dan paket C, penyesuaian pembelajaran dengan pergituhan dan karakteristik berbed, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta disiplin positif. Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan pelatihan dengan mengakses semua modul yang dapat dipelajari pada tema pelatihan mandiri. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat mempelajari kuru-kuru mateka bersama platform merdeka mengajar. Terima kasih telah menonton!